Intro Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Salam sehat buat kita semua Kembali di program Renungan Saya mengajak saudara pada hari ini Untuk sejenak membaca Alkitab dan bersaat deduh Kisah para Rasul Fasal 21 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke 36 Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka Lalu masuk ke baik Allah untuk memberitahukan Bila mana pentahiran akan selesai Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia Melihat Paulus di dalam baik Allah Lalu mereka menghasut rakyat Dan menangkap dia Sambil berteriak Hai orang-orang Israel Tolong Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang Untuk menentang bangsa kita Dan menentang hukum Taurat dan tempat ini Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam baik Allah Dan menajiskan tempat suci ini Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Ephesus Sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota Dan mereka menyangka Bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam baik Allah Maka gemparlah seluruh kota Dan rakyat datang berkerumun Lalu menangkap Paulus Dan menyeretnya keluar dari baik Allah Dan seketika itu juga Semua pintu gerbang baik Allah itu ditutup Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia Sampailah kabar kepada kepala pasukan Bahwa seluruh Yerusalem gempar Kepala pasukan itu segera bergerak Dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira Dan maju mendapatkan orang banyak itu Ketika mereka melihat dia Dan prajurit-prajurit itu Berhentilah mereka memukul Paulus Kepala pasukan itu mendekati Paulus Menangkapnya Dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai Lalu bertanya siapakah dia Dan apakah yang telah diperbuatnya Tetapi dari antara orang banyak itu Ada yang meneriakan kepadanya ini Ada pula yang meneriakan itu Dan oleh karena keriputan itu Ia tidak dapat mengetahui Apakah yang sebenarnya terjadi Sebab itu Ia menyuruh membawa Paulus ke markas Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit Karena berdesak-desaknya orang banyak Yang berbondong-bondong mengikuti dia Sambil berteriak Menyakkanlah dia Judul Renungan Mengiring Opini Sudah-sudaraku yang dikasih Tuhan Ternyata tindakan mengiring opini Tidak saja terjadi pada zaman sekarang ini Akan tetapi tindakan tersebut Sudah ada pada zaman Rasul Paulus Tindakan mengiring opini ini Cenderung bersifat negatif Karena tindakan tersebut Berasal dari hati yang penuh kebencian Lihat saja yang terjadi di sekitar kita Bagaimana kelompok-kelompok tertentu Berupaya menghujat dan mengiring opini masyarakat Agar membenci pemerintahan yang ada Dulu bilang begini Sekarang bilang begitu Dulu bilang kelemar-kelemar Tidak tegas Sekarang bilang otoriter Dan banyak lagi hujatan Dan pengiringan opini yang dilakukan Hal serupa juga dialami oleh Rasul Paulus Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia Menghasut rakyat untuk menangkap Rasul Paulus Dengan penuh kebencian Mereka menghujat Rasul Paulus Dan bahkan ingin membunuhnya Sehingga gemparlah seluruh kota Yerusalem Saudara-saudaraku Tindakan mengiring opini ini Bisa saja dikatakan Sebagai nabi palsu pada zaman sekarang ini Sebab mereka bisa membenarkan Apa yang salah Dan bisa menyalahkan Apa yang benar Kita pun banyak yang terpengaruh Percaya kepada berita-berita hoax Yang menyesatkan Karena itu hati-hatilah Yesus telah mengingatkan kita semua Agar waspada Terhadap nabi-nabi palsu Yang suka mengiring opini Demi sebuah kepentingan politik Semoga kita bisa membedakan Mana domba Dan mana serigala Amin Mari kita berdoa Ya Bapak di dalam sorga Kami bersyukur Atas penyertaanmu Dalam melewati waktu Dan menyambut hari baru Engkau pun selalu mengingatkan kami Agar waspada Dengan segala yang terjadi Di sekitar kami Dengan upaya-upaya Yang mengiring opini Agar menyalahkan apa yang benar Dan membenarkan apa yang salah Tuntunlah kami pada hari ini Untuk tetap berpegang pada firmanmu Sehingga kami tidak mudah Untuk diombang-embingkan Dengan segala pengajaran Yang menyesatkan Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan hidup kami Kepadamu Sebab engkau lah Allah Yang empunya kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Semoga Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiran kita Serta Menetapkan langkah-langkah kita Tuhan memberkati Saudara-saudaraku Tetaplah bersemangat Selamat beraktifitas Bersama Tuhan Sampai jumpa Pada renungan berikutnya